Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cecuta Kisah Kembali lagi kami menjumpai Anda Seperti biasa Kami akan menyuguhkan Kisah-kisah nyata misteri yang menarik Untuk Anda simak Dan untuk kesempatan kali ini Kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri Yang berjudul Pengalaman Mistis Kereta Gaib Namaku Hakim Peristiwa ini terjadi pada masa aku Duduk di bangku kelas 2 SMA Di salah satu SMA negeri Jakarta Pusat Setelah pindah rumah satu tahun lalu Menumpang KRL Depok Cikini Depok Sudah menjadi rutinitas biasa kala itu Tahun 2002 kala itu Belum pada era komuter lain Seperti sekarang ini Yang semuanya serba rapih dan tertib Dulu ada dua tipe kereta Yaitu ekspres dan ekonomi Sistem tiketing pun Masih berupa karcis kertas Mungkin diantara kalian juga ada yang pernah mengalami era tersebut Hari itu kegiatan ekskul di sekolah Yang dilanjutkan dengan aktivitas nongkrong Membuatku nyaris lupa waktu pulang Seingatku sekitar jam 22 lebih 10 Aku memutuskan untuk pulang Meski tidak yakin Apakah masih ada kereta beroperasi ke Depok Tetapi aku memilih untuk mencoba dulu Dibanding menunggu angkot yang tak jelas Aku memilih berlari menuju stasiun Yang menurutku akan lebih cepat Dengan memotong jalan Stasiun ciki ini sudah sepi saat aku tiba Bahkan beberapa spot lampunya sudah dipadamkan Tidak ada seorang pun di lantai dasar stasiun Aku bergegas menyusuri tangga menuju loket tiket Untuk membeli karcis Samar-samar dari kejauhan Loket nampak sudah gelap Aku terus mendekat untuk memastikan Seorang bapak-bapak berpakaian satpam muncul Dari sisi kiri mengagetkanku Tanpa sepatah kata Satpam itu menyadarkan satu karcis Kereta ekonomi tujuan Bogor kepadaku Aku tercengang Kemudian melihat loket dari dekat Memang sudah tutup Saat itu aku berpikir Mungkin jam operasi petugas tiket Sudah selesai beberapa menit Sebelum kereta terakhir Tanpa banyak curiga Dan dalam keadaan tergesah Aku menerima karcis dari bapak satpam itu Bapak itu menolak dengan isyarat gerak tangannya Ketika aku memberikan uang pengganti Pikirku Dia baik sekali memberikanku tiket kereta terakhir untuk pulang Terima kasih pak Ucapku yang tak terbalas Kemudian bergegas berlari menyusuri tangga Menuju peron stasiun Yang terletak di lantai paling atas Aku tiba di peron stasiun dengan nafas terengah-engah Sangat sepi Dan suasana entah mengapa terasa berbeda Lampu peron terasa lebih redup dari biasanya Di peron tidak ada siapapun Hanya aku seorang Tetapi Di peron seberangku Arah stasiun Jakarta Kota Ada beberapa orang duduk menunggu dalam diam Mulanya wajah mereka merunduk Tapi tak selang berapa lama Mereka semua beralih menatapku dengan pandangan kosong Dan wajah pucat pasih Aku mencoba berpikir positif Mungkin mereka menatapku Karena hanya aku satu-satunya objek Yang ada di seberang mereka Bulukuduku meremang seketika Aku merasa gelisah Berharap kereta aku cepat datang Karena suasana saat itu benar-benar gak enak banget Mana sendirian pula Selain perasaan yang mulai gak enak Aku mulai tak nyaman diperhatikan sedemikian tajam Meski yang nampak dapat dihitung jari Berapa pasang mata yang menatap Namun Entah mengapa saat itu aku merasa diperhatikan oleh banyak orang Aku berusaha mengalihkan pandangan menatap jauh rel Mundar-mandir bola mataku Menengok jam yang terpajang Sampai pukul 23 lebih 10 Seingatku Yang dinanti akhirnya datang Rel bergetar Suara laju kereta terdengar Meski tanpa bunyi trompet kereta Seperti biasanya Anehnya Begitu suara kereta terdengar Dari asal peronku Tetapi mereka yang diperon seberang Juga serentak ikut berdiri Sejajar Memperhatikan kereta itu Sampai berhenti sempurna di peron Pintu kereta terbuka cepat Aku buru-buru masuk ke dalam Seperti tanpa jeda Pintu kereta yang tertutup cepat Begitu kedua kakiku menapak di badan kereta Mulanya Aku bernapas lega Dan tidak memikirkan hal itu Karena rasanya ingin segera pergi dari situ Sungguh Suasana kala itu di stasiun Cik ini Sangat berbeda dari biasanya Namun ternyata Keputusanku memasuki badan kereta Ternyata tidak lebih baik Dibanding duduk diam di peron Bersama manusia-manusia aneh itu Sampai pagi Sampai sekarang Rasanya masih merinding ser Kalau mengingat kejadian itu Aku coba ceritakan secara padat ya Rangkaian gerbong kereta yang aku masuki Tidak ada penumpang lain Karena masih kepikiran kejadian tadi di stasiun Aku melangkah menyusuri gerbong kereta Mencoba mencari gerbong yang terisi penumpang lain Masa iya Di kereta ini cuma aku sendiri Pikirku sambil terus melangkah Suara derung mesin kereta melaju cepat Bertabrakan dengan angin luar Yang menciptakan suara seperti peluit bising Gerbong pertama yang aku lewati masih kosong Gerbong kedua kosong Gerbong ketiga kosong Baru pada gerbong keempat Aku bisa sedikit menghilang nafas lega Di gerbong keempat ini Agaknya aku sudah hampir berada Di rangkaian kereta kedua paling akhir Aku melihat rangkaian gerbong kereta paling ujung Sudah padat banyak orang Cuma yang aku bingung Di sana orang-orang penuh Sampai ada yang berdiri Padahal di gerbong setelahnya Gerbong tempatku berdiri saja Masih banyak kursi kosong Karena fisik sudah capek Aku tidak mau terlalu memikirkan Dan memilih untuk duduk di kursi paling sudut dekat pintu Beberapa orang yang ada di baris sisi kiri Kanan dan hadapanku Duduk dengan wajah tertunduk Mungkin sama pada lelah Pikirku Perasaanku mulai kembali tak nyaman Begitu menyadari Bahwa mereka semua berpakaian warna putih Lagi-lagi aku mencoba berpikiran positif Ah, kebetulan Penasaran aku memperhatikan mereka satu persatu Ketakutan dan rasa panik menyerangku secara bersamaan Begitu melihat wajah mereka semua pucat pasi Dengan bibir biru Mirip seperti yang aku temui di stasiun Aku merinding hebat Belum juga berlari Tapi jantung sudah berdetak cepat Kaki-kakiku melemas Pikiranku terus menerka-nerka Segala yang buruk dan jelek Aku memenjamkan mata Mencoba mengambil alih tenang Tetapi nampasku terus meneru cepat Aku mengucap pikir Astagfirullah Telinga aku menangkap suara anak kecil tertawa Aku memberanikan diri membuka mata Tepat di atas kepala pria paruh baya Yang duduk di hadapanku Di slot rak barang atas Berbaring telungkup anak perempuan berambut ikal Berbola mata hitam Dan berkulit biru Menatapku menyeringai Sembaring menggerakkan kepala ke kiri dan kanan Astagfirullah Astagfirullah Hihihi Anak itu mengulang rapalanku Anak itu mengulang rapalanku Dalam hati disusul oleh tawariang Anehnya Orang-orang berbaju putih di gerbong itu Masih duduk tak bergeming Meski tawa anak itu memekikan telinga Seolah hanya aku satu-satunya manusia Yang merasa ketakutan di sana Sisa-sisa keberanianku yang susah payah Kupertahankan buyar seketika Begitu sosok anak itu tak berhenti tertawa Dan mengulang apa yang aku ucapkan Aku beranjak bangun Lalu seluruh sosok dalam gerbong itu Menatap satu ke arah tertuju padaku Dari situ aku melihat ragam wujud mereka Sebagian berwajah hancur Berkulit biru Berambut ikal Beberapa dari mereka ada yang bermata bolong Bahkan bermuka rata Kereta melaju dengan cepat Bahkan tidak berhenti melewati stasiun demi stasiun Aku panik Tak tahu apa yang harus aku lakukan Selain berdoa dan menghindar Dengan langkah menyeret dan keringat menetes Aku berupaya pergi dari gerbong itu Menuju dua gerbong setelahnya Di gerbong itu hanya ada satu sosok laki-laki parubaya Yang duduk di barisan paling sudut Sosok itu menggunakan baju putih Duduk merunduk seorang diri Aku gemetar Aku merasa Sosok itu sama seperti sosok-sosok aneh Yang aku temui sebelumnya Baru saja ingin berlalu melewatinya Tetapi langkahku terhenti Begitu melihat dari kejauhan Tepat di garis lurus pandanganku Terlihat penampakan sosok nenek-nenek bungkuk Berambut putih ikal kusut Bermata bolong Dan dia menjelurkan lidah panjang Hingga menyentuh ke lantai gerbong Sosok itu melangkah mendekat ke arah gerbongku Ya Tuhan Kala itu aku merasa hidupku akan selesai Tubuh ini benar-benar lemas Rasanya kayak mau pingsan Tapi gak pingsan-pingsan Mau lari lagi juga bingung Depan belakang mentok Aku memilih untuk berdiri depan pintu kereta Saat itu aku melihat kereta sudah melaju kencang Melewati stasiun Pondok Cina Tapi tidak berhenti Tak henti sampai disitu Berikutnya sosok lelaki parubaya Yang duduk di barisan paling sudut tadi Seketika menoleh melotot ke arahku Wajahnya pucat pasi Dia melotot tajam Kemudian menyeringai Yang terjadi berikutnya Benar-benar membuatku merasa nyaris Kena serangan jantung Karena panik melihat kepala Dari sosok lelaki parubaya itu Terlepas dan menggelinding ke arahku Bisa dibayangkan Aku lemas bukan main Semua rapalan ayat-ayat doa aku baca acak Aku hilang fokus Ditambah sosok nenek-nenek bungkuk Berlidah panjang itu semakin mendekat Bedanku gemetar Benar-benar merasa ajal sudah dekat Suasana makin gak karuan ketika aku mendengar suara hentakan kaki berlari Dari ujung gerbong ke arahku Aku tidak berani menoleh sama sekali Aku berdiri tegak lurus di hadapan pintu kereta Suara derap lari itu semakin mendekat Lari Lari Suara sentak wanita bergaung Entah bersumber dari mana Aku sudah tidak punya nyali lagi untuk menoleh ke arah manapun Menatap keluar adalah arah pandang teraman menurutku Lari Sentak suara wanita itu lagi Tuhan menyelamatkanku Kereta berhenti Dan pintu gerbong terbuka Aku buru-buru keluar Dan tubuhku roboh ke bawah Kereta itu berlalu cepat Aku melihat sign stasiun Depok Aku turun di stasiun Depok Di tempat tujuanku Tak mau ambil pusing dulu dengan apa yang terjadi padaku di kereta itu Saat ini Menyelamatkan diri adalah hal pertama yang harus aku lakukan Aku buru-buru beranjak mencari pintu keluar Tapi stasiun Depok kala itu sudah gelap Pintu keluar juga sudah terkembok Aku berjalan menyusuri sisi rel Untuk bisa keluar di persimpangan jalan di depan Seingatku ada portal penyeberangan di sana Aku baru bisa bernapas lega Ketika kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang Sudah bisa terlihat Aku keluar di persimpangan rel Dan menepi di gerobak gorengan yang sedang mangkal Pak Iting Tukang gorengan itu menegurku Dia melihat aku berjalan menyusuri rel Dari ujung sebelum stasiun Depok Aku menjelaskan kalau aku tadi naik kereta dari cik ini Dari tadi saya nggak lihat kereta lewat mas Tegas Pak Iting Aku shock Teringat rangkaian peristiwa yang aku alami barusan Disini aku baru merasakan nyeri di sekujur badan Lengan dan kaki Aku melihat bau dan kaki-kakiku penuh luka lebam biru Bukan cuma itu Sampai rumah Om buka baju Pas ngaca badan om semuanya juga pada biru-biru memar Ujar omku menutup ceritanya Sampai sekarang Om masih merinding Kalau ingat kejadian itu terus Ternyata om cerita ke teman-teman om Banyak juga yang ngalamin kejadian kayak om di kereta kayak gitu Lanjut omku Aku terkesima mendengar ceritanya Lalu penasaran untuk mencari tahu lewat kacamata ku Pada malam satu suro Aku melakukan perjalanan menggunakan KRL Untuk mencari tahu dari sudut pandangku Kereta gaib ini memang ada Dan eksis pada masanya Terkait kereta api Indonesia punya histori panjang Dan peranan penting pada zaman penjajahan Ada satu kereta yang memang kala itu Khusus mengangkut para tahanan yang disiksa Bahkan beberapa dari mereka Ada yang meninggal di perjalanan Konon Goib yang sifatnya merekam dan mengkopi ini Menjadi landasan awal Adanya kereta gaib yang menghantui bersama jiwa-jiwa tak tenang Yang mana eksistensi mereka Ingin diakui Bahwa mereka ada Demikian sahabat secutat kisah Mungkin diantara anda Pernah juga ada yang merasakan Kisah serupa seperti dalam kisah ini Naik kereta gaib Jangan lupa memberikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel Sejuta Kisah Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru Dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax